Cantik itu kan sebenarnya refleksi dari sehat jiwa ragah Jadi gak mungkin kita bisa cantik kalau kita gak sehat Cantik itu refleksi Refleksi dari sehatnya jiwa ragah kan gitu kan Jadi tentunya kalau kita mau cantik kita harus sehat Nah itulah jadi selama pandemik ini tetap protokol kesehatan itu nomor satu Kalaupun memang kita memerlukan tindakan-tindakan Treatment atau perlu ketemu ke dokter atau perlu ke rumah sakit Perlu ke tempat praktek nah itu kita betul-betul memperhatikan Apakah sentra yang kita datang ini benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang tepat Tuh dulu ya kan jangan sampai kita datang ke sana untuk perawatan kecantikan Yang ada kita tertular kita malah sakit Gak lucu Saya menarik dok dari awal tadi kita diskusi dari awal tadi dok Ada namanya home treatment ini dok Kalau home treatment ini kan misalnya yang tidak ya Kalau status itu yang masih level Apa lah kecil atau rendah gitu ya Yang tidak misalnya harus ke dokter Apa harus jumpa tidak ini Nah ini dok kadang-kadang kan ini pasien-pasiennya beda-beda nih Aku gak mau lah misalnya sama home treatment gitu Aku masih sama dokter Ini gimana dok dokter misalnya untuk meyakinkan mereka ini dok Yang pertama edukasi Jadi apapun yang apa itu bagaimana kita berkomunikasi sama pasien kita Memberikan edukasi kalau ini di masa pandemik Jadi kita harus betul-betul berhati-hati Jadi kita kan dokter kulit ini memang kita bekerja untuk ada kosmetik ada penyakit ya Kalau kosmetik itu kita kan memang percantik orang Tapi kita kan harus mendidik dia juga untuk sehat Untuk terhindar Kita gak mau dong pasien kita kena Kalau bisa ya jangan gitu kan Nah jadi kita titikan pada home treatment Home treatmentnya seperti penggunaan krim, sabun, moisturizer Itu kan kita edukasi cara pembulannya begini Terus kita kasih antioksidan, kita kasih vitamin Selain untuk cantiknya kulit dia itu juga bisa melindungi Untuk daya tahan tubuh kan Ini diminum teratur Nah seperti itu Nah kalau ada memang treatment-treatment yang sangat diperlukan yang dia harus ketemu kita Ya ketemulah dengan protokol kesehatan yang ketat tadi Ada obat yang harus di Itu apakah pasien langsung ke apotik atau minta ke dokter atau gimana nih dok? Itu biasanya di apotik kita udah disiapin Jadi dia seperti perawatan kulit harian Seperti ada sabunnya, ada astringen atau tonernya Ada sunblocknya, ada krim malamnya Kemudian ada vitamin yang setiap hari dia konsumsi Untuk kesehatan kulit dan untuk daya tahan tubuh Seperti itu Jadi biasanya udah disediakan Jadi artinya kalau home treatment tetap juga dibawa kontrol dokter gitu ya? Oh iya tetap harus dibawa kontrol dokter Karena obat-obat yang dari dokter kulit itu kan tergolong obat Harus dengan resep dokter Dia bukan kosmetik Jadi dia nggak bisa diperpanjang tanpa kontrol dokter Kalau dari dokter kulit itu dia tergolong obat ya Terima kasih Terima kasih